KPK memeriksa anggota Komisi 5 DPR RI, Elion Numberi. Pada pemeriksaan perdanaannya, kali ini Elion menjadi saksi untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti dalam kasus swap proyek pembangunan jalan Provinsi Maluku pada Kementerian PUPR. Elion dicicar 12 pertanyaan oleh penyidik KPK seputar kasus swap proyek di jalan di Ambon, Maluku. Yang membantah telah terlibat dalam kasus tersebut. Elion menegaskan dirinya tidak mengetahui soal bagi-bagi uang kepada sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Ia pun menambahkan bahwa dirinya baru menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR sehingga belum banyak mengetahui sejumlah proyek infrastruktur. KPK masih terus memperiksa sejumlah saksi baik para anggota Komisi 5 DPR dan pihak milik Kementerian PUPR. Hingga saat ini KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. Terima kasih. Saya pikir Bapak waktu itu ikut ke sana, Pak. Bapak kan ikut. Untuk apa? Di Papua lagi miskin. Kenapa kita ambil ke Papua? Waktu Bapak ikut kunjungan kerja di sana tidak ada pembicaraan mengenai? Tidak ada, karena saya tidak punya hubungan. Tidak ada, karena saya tidak punya hubungan.